Yang iman, itu yang ada dalam hadis. Dalam rangka ikut serta mengukuhkan komitmen pemerintah bahwa Indonesia adalah negara maritim yang berdaulat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar bagar ikan bersama rakyat secara seretak di seluruh Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang. Bagar ikan bersama rakyat ini pun juga dikelar oleh Dewan Pimpinan Cabang, pengurus Partai PDI Perjuangan Kabupaten Bangkalan yang diletakkan di Perkampungan Nelayan, pesisir Partai Gilipare, Desa Ujung Piring Kabupaten Bangkalan. Dalam acara bakar ikan bersama 750 rakyat tersebut, panitia menyediakan tempat pemanggangan sepanjang 250 meter dan ikan segar sebanyak 250 kilogram. Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran pengurus PDI PSE Kabupaten Bangkalan, seluruh anggota DPRD dari PDI Perjuangan, baik tingkat kabupaten maupun provinsi, serta simpatisan dan tokoh masyarakat sekitar. Ketua DPC PDI Perjuangan Cabang Bangkalan, Haji Fathur Rahman mengatakan, hal ini dilakukan selain untuk meneguhkan peran partai secara konkret yang siap hadir, bekerja dan berpihak kepada rakyat, yang paling utama adalah untuk menggali dan mengembangkan segala potensi negara Indonesia sesuai dengan doktrin pemerintah dari semua buat semua. Haji Kur juga mengatakan acara bakar dan makan ikan bersama rakyat ini digelar, tiada lain untuk mengajak masyarakat kembali gemar makan ikan laut, karena ikan laut selain banyak nutrisinya juga berfungsi mencerdaskan otak. Namun yang paling penting adalah untuk mengingatkan masyarakat, bahwa negara Indonesia adalah negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut, yang sangat luar biasa hasil kekayaan lautnya. Juga ya, keperdurian PDI perjuangan untuk mengembalikan rakyat Indonesia untuk membudidayakan makan ikan bersama rakyat. Jadi akhirnya mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia gemar makan ikan. Dalam rangkaian acara bakar ikan bersama rakyat ini, Ketua DPC PDI Perjuangan Cabang Bangkalan Haji Fatur Rahman dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dari Partai PDI Perjuangan Emma Food juga menyempatkan diri untuk memberikan santunan kepada sejumlah anak yatim yang berdomisili di sekitar tempat pembakaran ikan tersebut. Ismail Hasim, JTV